Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, perkenalkan nama saya Riz Namauliza perwakilan dari seluruh anggota yang ada di kelompok saya Hari ini di acara yang spektakuler kali ini saya akan membahas sedikit mengenai wisata pemandian alur damar atau yang sering kita dengar dengan pemandian perbatasan Oh iya, berbicara tentang Aceh Aceh adalah sebuah wilayah peradaban tinggi yang mana memiliki bahasa dan budaya yang cukup luas Aceh juga terkenal dengan keislaman yang sangat kuat sehingga Aceh dijuluki sebagai serami mekah Sebelum membahas lebih jauh mengenai wisata pemandian alur damar disini saya akan memberitahu bahwasannya pariwisata halal itu merupakan bagian dari pariwisata yang diberikan terhadap keluarga-keluarga muslim berdasarkan pada aturan-aturan islam Nah, ketika kita mendengar kata Aceh adalah penerapan syariat islam dalam sendi kehidupan tidak terkecuali dalam aspek pariwisata penerapan syariat islam di Aceh menjadi kebanggaan dan landasan utama dalam pengembangan brand wisata halal di Aceh sama halnya dengan pariwisata yang terdapat di kabupaten Aceh Tamiang Aceh Tamiang merupakan kabupaten perbatasan dengan Aceh Timur, Kota Langsa, dan Salat Melaka di seluruh utara dengan luas wilayah sekitar 1.997,02 km persegi Aceh Tamiang ini juga memiliki 12 kabupaten salah satunya yaitu Kabupaten Bandar Pusaka dan terdapat 15 desa yaitu salah satunya desa Batu Bedulang di mana pariwisata pemandian alur damar ini terletak nah gimana teman-teman, udah paham belum mengenai pariwisata halal? nah kali ini saya akan lebih lanjut mengenai wisata pemandian alur damar atau pemandian perbatasan yang terdapat di desa Batu Bedulang nah kemarin kami sudah mewawancarai pemilik wisata pemandian alur damar ini teman-teman nah kali ini saya akan menjelaskan apa sih wisata pemandian alur damar itu wisata pemandian alur damar atau pemandian perbatasan ini merupakan wisata halal yang terdapat di desa Batu Bedulang yang terdapat di Aceh Tamiang mengapa dikatakan sebagai wisata halal? karena pemandian alur damar ini sudah menyediakan musol layak untuk sholat dan arah kiblat yang sudah tertuju nah jadinya para wisatawan itu bisa melakukan sholat sesuai dengan arah kiblat yang telah ditentukan awalnya lahan wisata pemandian alur damar ini merupakan milik teribadi dan dengan adanya masukan dari warga-warga sekitar sehingga pemilik pemandian alur damar ini menjadikan lahannya sebagai wisata halal yang terdapat di desa Batu Bedulang nah pada tahun 2021 Bapak ini mulai melakukan lahannya sebagai pariwisata yang terdapat di desa tersebut dengan berjualan dan mengelola wisata yang ada di sana nah dana yang dipakai merupakan dana pribadi sekitaran 10 juta rupiah yang dikeluarkan Bapak tersebut untuk menjadikan pemandian alur damar tersebut hingga saat ini memiliki air yang sangat jernih dan juga tempat yang bagus dan menjadikan wisata pemandian alur damar ini banyak dikunjungi oleh para wisatawan kemudian di sana juga terdapat balai yang disewakan sekitar harga 10 ribuan dan parkir sebesar 5 ribu perubahan demi perubahan terus dilakukan oleh pemilik pemandian alur damar ini agar memajukan wisata yang terdapat di desa Batu Bedulang tersebut kemudian wisata ini juga mendapat dukungan pemerintah dan kelompok warga sehingga nantinya diharapkan wisata yang terdapat di desa Batu Bedulang ini yaitu pemandian alur damar ini dapat lebih maju untuk ke depannya ayo teman-teman semua kita populerkan wisata halal yang ada di Aceh dan mari kita kembangkan wisata yang terdapat di desa Batu Bedulang ini yaitu pemandian alur damar nah itu tadi sedikit penjelasan dari saya semoga bermanfaat untuk kita semua jangan lupa subscribe dan share channel ini semoga bermanfaat saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye